Ini badan kaya wanita sosialita Sing celakanya lancipe kaya celurit meduro Gincuanya kandilai kaya iwak lohan Sing seneng dari kemelu ini seneng nganggolnya katok lejing Aku ya lejingan tapi kan gue jerawan Kok jajal barang Ya Allah Lagi calon bojokun deleng aku nganti sikile beruntau merokok Malah pak luran jajal kependelok lejingku Bulurah kundi bulurah Bulurah ya Allah Aku tidak bisa membayangkan sabar bulurah kipri pun Kalau modele pak luran kepin ngerti lejingnya bunya Iya ama Aku nambah teman-teman luran segenit itu Lurahnya sampai Untung aku duduk wargane Nambah kali ini ada warga jadi isin Warga kedengah maldok Kalau pola elura Ini modelnya kok telung periode Ceramah nganti ngeces nge neiki ya Nek ngeten niki modelnya pak luran ngajini rasa suwe suwe Duru ngapa pau is ngin kepengen ngintip lejingku Laki-laki yang masuk neraka tanpa hisap Gak punya rasa cemburu kepada istrinya Ketika istrinya keluar rumah Nganggu kato lejing Sini sini senam Dholanan aja hape ngare tik tok Kerenggot kerenggut Kerenggot kerenggut Kok gaul Suaminya tidak negur Suaminya tidak mengingatkan Dialah laki-laki yang masuk neraka tanpa hisap Darah nyoran, darah nyoran Weng dek eh yonek deline weng lanang ngeyel Kun dadak menutri kita enggak nih Darah nyoran Tanggung jawab laki-laki ini ku begitu berat Betenamung seorang bapak Ono anak wedok metu ngomah Kau nganggorok mini Belikan buri nyerempet silit buri Belikan ngarep nyerempet silit ngarep Dijemput pacarnya numpak motor Nganggorok mini ku metatrak Kan dadek SMS silit Tem letek separuh Bapaknya tidak mengingatkan Saudara laki-lakinya tidak mengingatkan Dialah laki-laki yang masuk neraka tanpa hisap Jalur prestasi Jalur prestasi Jalur prestasi Jalur prestasi Laki-laki yang keluarga kudu isondwe rosok Jalur prestasi Jalur prestasi aku kepingin kaya bapakku najan jadus bakul kerambil nanging sholat gak ketinggalan mulaku kepingin nyonto karo bapakku tepuk tangan dulu wis gede tuh mulai yang namanya khitan adalah salah satu tanda bahwa orang tua ketitipan putra kudu isa dadi contoh contohnya adalah keluargi ingkang bener-bener saged ngayongi keluargi saged maringi contoh baik kali putra-putri mulai menawi mados contoh salah satu kali kepingin kita sebagai seorang anak bapaknya baik ibunya baik maka kalau bapaknya baik ibunya baik contohnya keluarganya nabi ibrahim alaihissalam yang kau makin badai kula jelasakan bu bu onten keluarga nabi suaminya soleh tapi istrinya durhaka contohnya adalah keluarga nabi lut alaihissalam keluarganya nabi nuh alaihissalam suaminya soleh tapi istrinya membangkang keluarganya nabi nuh keluarganya nabi lut tapi onten istrinya solehah istrinya durh eh suaminya ini ngomong suaminya aku klorodok mak germet-germet terasa ini hehehehe dalam cincinnya anyar gelangnya anyar ya Allah warga kedung kamal ketularan luraih jepulnya orang mau ngelejing ngepunyai nganti ya Allah ngelang alial ini bunya ya dirasani nge-neki kok ngajak ngaji suwe-swe ya Allah pari ngono sabar hambamu ini ya Allah sehaku tak mundur desik lah nengkono dirasani terus aku suaminya soleh istrinya solehah kepinginnya kan ngatus niku tau bu nanging kawontenan Allah niku ya moha adil kage contoh ketika suaminya soleh tapi istrinya durhaka keluarganya nabi lut alaih salam onten juga istrinya solehah tapi suaminya durhaka contohnya siti asiah sani siti aisyah nek siti aisyah meniko garwane kanjeng nabi niki siti asiah istrinya siti asiah niki wang wedok solehahnya luar biasa cantik jelita imani kuat saking kuatnya iman dinten dintennya bibirnya basah kali dikir satu ketika lagi disisiri karo pembantu buddha kek ternyata sisirnya jatuh dawah karna kaget ternyata istrinya fir'aun geniko siti asiah ngucap subhanallah mergok kaget sisirnya dawah gara-gara ngucap subhanallah ternyata niki pembantu lapor karo fir'aun sing akhire siti asiah dipun hukum kali suaminya sendiri geniko fir'aun dengan cara digodok teng panci selama digodok teng panci tetap lesane niki basah kali dikir istrinya solehah tapi suaminya durhaka keluargane fir'aun sing dikeping ini klonjenengan kayak contoh keluarganya nabi ibrahim alaihissalam suaminya soleh istrinya solehah keluargane nabi ibrahim misalkan niki kalau tak matur kali njenengan milih arep dadi keluargane nabi nuh napa keluargane fir'aun napa keluargane ibrahim ibrahim keluargane nabi ibrahim tapi nabi ibrahim bojone papa pripon lanjut mbak dan terus mbak dan ibu ibu ngucap tengah jenggulah presis rasidong saking gak gelem dimadu pak kurumun nabi ibrahim bojone papat oralis ada cerita nabi ibrahim alaihissalam istrinya empat guys loh jangan salah pak pak lura ya rasa nggu-nggu dari senyumnya pak lura mencurigakan ya bayangkan aku nabi tekemen kepingin meriksa ini lejing ya aku kan curiga nabi ibrahim garwani sekawan ada alasan yang mendasar sepindah karena ternyata nabi ibrahim alaihissalam wakdalniku memang sampun nikah dengan seorang perempuan yang cantiknya luar biasa dari suku Babylonia namanya Siti Saroh Siti Saroh ini aku cantiknya luar biasa gede duur lengcir kuning irungin bangirin berit paten sampai matanya niku bola mata niku biru saking cantik suku Babylonia niku terkenal bola mata niku hijau biru sampai bola matanya niku biru hijau saking cinta cinta cantiknya gara-gara lecing gede duur lencir kuning irungin bangir melipatkan belalak kulitnya putih irungin mincis lambene tipis wah ayunnya persis kayak mumpuni niku 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 wah bodinya niku tapi ternyata setelah nikah kali Siti Saroh nikahnya niku waktu Nabi Ibrahim Yuswani 36 tahun niku menikah kali Siti Saroh lama sampai puluhan tahun Siti Saroh gak hamil-hamil waduh tanggalnya ngerasa nikah Siti Saroh Siti Saroh wistahunan bojo karena mateng-mateng ketoro ke Ibrahim orawrib kayak ngerti-ngerti ya emang cerita matiku dunyi cipi matin disik modele wong tonggong niku ya Allah pancin hidup bertetangga paling susah niku nge-matik orang nikah-nikah mesti ya dirasani prawan tua bareng wis payu nikah cari kuliah tekan sarjana untuknya bakul kerambil bareng wis nikah untuk bakul kerambil dirasani tahunan bojo meteng-meteng tetoro yang lanang orang orawrib barang wis mateng lahiran ik nambe nikah patang bulan kok langsung lahiran orang mawan jen-jen nge tanggong ngaten ikum modele kok aku niki nge cerita dirasani kok ngerti mone jah nge 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 sholawatan disik ben bening pikiran ketularan pak lurah salu ala nabi muhammad allahumma salli ala muhammad diwawasakan sholawat kersanin nabain mahaban nabain syafa'ah amin allahumma ben pikiran bersyara ringanah anah dadakan barangan gara-gara lecing ini pak lurah ini karena rebhananya semangat ini rebhananya saking pundi non sebu mas dalam saking prorejo ini karena semangat dalam sawerumi non sebu ini sami sami ini sami sami langsung diparingakan kalau kepala sukunya dalam seneng nyawer santri santri ini saking pesantren pundi ini campur pesantren campur pesantren campur gara-gara ketularan pak lurah ini pak sama ceto ini ketularan pak lurah pesantren campur barengan ini ini bisa kembul nanti orang campur si anak lari kajus leng leng bany bany ini kita belajar saking leng kerambile pak sudiano leng bany bany leng kali bany bisa kembul tapi ram mungkin campur anak niku nganten dalam kok bisa nini sartina mbak sartina leng kali bany sifatnya sama salah satu sifatnya yang sama niku cair leng kan cair bany kan cair mau pakai dugin dalam praktek tumbas leng paksudiano praktek tumbas gendul kosong botol kali gendul bany pada sami kenapa kalau matur gendul jenat ratir apa luma pak lura sing ratir ratir eh modali pak lura nge nge jenit tenanan sampai jam loro sore nge nge orang rampung rampung gendul kalau botol mo yudah dipermasalahan jenangan pakai tumbas gendul binti botol ini jelas ini leng nge disik sing didokok nge monggo toya banyu nge sing didokok nge monggo maka tetap dalam satu botol ini kok iso kembul nge 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 rampung campur mesti kalis misah bu lengoy karo lengoy banyu mesti campur karo banyu iso kembul dalam satu tempat nge kalis misah laring atin nge entah maka anak kita ketika dewasa kembul karo tukang mabok ya iso kembul karo tukang narkoba ya bisa iso kembul tapi mungkin kecampuran jadi tukang mabok asalkan saking dalam ini kumpun didasari rizki bersih halal karena rizki yang kita makan apa yang kita konsumsi ini tidak bersih maka bersema yang di dalam tubuh mesti roh bersih kembul karo tukang mabok orang mungkin kecampuran jadi tukang mabok karena ruhe ini kumpun roh bersih kondas ini kumpun kuat mulai ini sejarah riwayat yang sepuh ini putra-putri yang pesantren yai menikoyogane kula dalam tipun menikoyog santri pesantren panjen dengan monggo niki yogane kula badai diselentik kula ikhlas anak kula nakal ditabok kula ikhlas monggo kersane dados lari ingkang alim lari ingkang cerdas lang ingkang soleh maniko bapak ipun ngendikan nampo wang sulane pak yai kula niki namung sekedar mulang sanis dados santri tapi putar njengan kula dados kan konceng ngaji kula tapi njengan kepingin dua anak ingkang soleh ingkang alim cerdas kula nyewun nike kalin jengan dados yang sepuh putra njengan kepingin dados wang sing alim dibentuk dados lari ingkang soleh kula nyewun jengan antuk kemodali putra ngaji tolong dimodali soko hasil tani nanging kula nyewun tani niki tani kelopok niki duduk cerita pak sudi niki cerita real nyata mulai ditabrak idisit ketularan pak lurah sampe ini kula ulang kula ulang pak kia ngendikan rene putra ini panjen dados konceng ngaji kula ini kenjen ngan kepingin putra dados wang soleh dados wang sing alim kula ngo jari tulung putra ngin ngan nantuk ngaw pasantren niki dimodali soko hasil tani kelopok balik tanyalah menikuti yang sepuh pun kok mawi tani kelopok mati kelopok niku bersih sakar pdw bersih niku sakar idone gusti Allah kepingin putra ninjin dengan alim turun cerdas kelonyewun podali putra ninjin sokot tanik rambil oke sedikit dawuh 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 kiai dugin dalem menikuti yang sepuh pun nandur cikal sak kata 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 kaki modali sedaya putra putri ini kaki mondok mondok pesantren maka ternyata setelah putra ninjpun cekapan anggeni pun ta'alum golek ngilmu ternyata kuputra ni dokondur tengdalam munculah pondok pesantren tegel rejo api magelang sokoh hasil tani tani kelopok ya binti kerambil ini mampu ketek ngerti aku dikira kurang ngerti minyak kerambil ya Allah dalam tengik gak masalah tapi enaki luar biasa ya Allah ini aku jaman aku 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 minyak kelopok minyak kerambil aku jaman biasa menurutku mahal terus akhirnya kerambil kerambil ini akhirnya paruti kali maka kula damal santan disik nganti tekan metu pisah antara lengok kali ke tekan aku yun jaman ini terus ini hasil cerita kita menggunakan ini kita berkantuk saking guru kita kita alhamdulillah hingga mucal kita menghas lulusan saking bolong saking temang alhamdulillah kita cerita ini kita mergong santri saking garjo kita 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 modali hasil tani 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 samat putani pak lurah putani tentara putani polisi entah putani petani kita konek pesantren ketika tiang sepuh kirim kita tidak meragat anak sekolah ngaji setiap pesantren itu ada batasan rego harga duit buat pareng katan contoh tenggarjo tidak boleh mencapai lebih dari 500 ribu per bulan 500 sewin kuisin kenapa kok malah isin isin kakean dikiranya jadi santri dia ulmal sampai hura-hura berfoya-foya ngaji dalam rangka priatin tutun dumih anak esopo bukan pareng mulai nopo jeneng santri benar-benar ngaji kudu belajar hikmatul hukama ngilmu priatin ini dipunjelas sese 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 jangan mau lagi cerita apa mau ya oh iya ya ammah siti sara siti sara bojo tahunan ramadeng mateng ketara ke ibrahim or aurif tapi siti sara enggak cilik ngati coba kalau siti sara hidup di zaman modern kita sekarang ini mesti langsung baby blues baby blues niku kan nambahin dua anak terus stress depresi berat nah niki urung dua anak dirasa nengono mesti langsung jatuh down mentalnya kok nike ngebor kali buka polsek ternyata yang sedang rame tren zaman sekarang adalah anak-anak muda hari ini caper-caper tahu caper enggak cari perhatian kepingin diperhatikan dengan orang banyak niki lagi ono tren tangan ngen urat niki disilet-silet nge-silet nge-pemes menyiksa diri sendiri kali disoting kali live tiktok kali live instagram dados niki tangan disilet-silet bene rosor rasane koyara bunuh diri niki ternyata tingkat depresi di indonesia meningkat sampai na'udzubla mengendali katu sekolah semantan jawa timur anak usia kelas 4 SD hanya gara-gara ditegur jodolanan hp langsung bunuh diri dengan cara gantung diri mental anak jaman sekarang begitu bu maka orang tua hari ini bingung sangat didik anak nganggu coro apa dikerasi buat pareng anak diselentik jaman sekarang gara-gara parenting tidak boleh parenting adalah metode pendidikan jaman modern digentak disentak tidak boleh apalagi dijiwit dikasih 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 anak kurang sama dada dada bu kepingin dianak diomong langsung manut lah tapi jaman senik anak diselentik ya Allah boceng ucap bapak empun mudu anak dereng dereng mangkat adus bapak nyelentik anak ceter boceng jawab ayah jahat ibu ngucap rodor nadanya tinggi anak dirasa disiplin ajangan aku boceng semua ibu tidak tidak seperti dulu ibu tidak tidak sayang sama aku langsung surat mengat minggat lari jaman senik minggat minggat tenanan lah saya Alhamdulillah kelahiran tahun 95 saya dari sejak kecil kone bapak kone kone wadus wadus kone patang puluh teluk lanang kabus sing wedok mung akutok tapi kan aku duduk wadus eh aku sing angon loh kone ceramah saget kone 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 dilatih dari kelas 3 SD untuk tampil di hadapan banyak orang lah sederengi kone datus tukang ceramah kone kone medus karododol es niki melatih mentalnya dulu supaya bisa kuat dihadapan banyak orang jajalah ngeraku miki tersinggung pak lorah ngucap lejing jengkel miki tak lelit aku balik kok orang bayaran masalah harga diri nomor siji kok mawi bayaran ini salah kulikur tahun kiprawan tua suge ngarang sekolah ini les renang les 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 renang niku saya jaman niku lagi rame jaman niku niku renang laku 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 renang koncok kancang niku mangkat renang kulang menwedus sempat kulang mikir bahwa bapak saya mengeksploitasi saya bapak saya mempekerjakan saya saya mikir ngan bu tapi ternyata bapak ikulo mempekerjakan saya untuk saya panen hari ini mbien akoncok kancang kulo kulang menwedus kancang kulo renang sak nikik kulo pisau gawe kolam renang bukan ngamuk kulo agi panen ngamuk aset diara ini punya ngamuk untung aku tersinggung anakku koncok kancang kulo bian renang sak nikik londam kolam renang karena pikir kulo bahwa kia yuku dunde usaha bener mengarap pamplop moga 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 mga rewangi karena masyarakat di lingkungan akhirnya mga kerja jadi kerja aku buka lapangan pekerjaan alhamdulillah aku yai yang tambah yang pang itu alhamdulillah kita bakul pecel bakul soto jeneng yang renang kum kum kan cepat kencot jeneng pirsa kencot buatan eh jeneng kira gaul bos inggris seng leleh kencot waaay kalau sing adul menduan sing lagi viral menduan sing ambane kaya jagat rohyo menduan syahrini menduan sing teng sempur dan lain sebagainya sing akhir sing waun mboten dados satpam iso dadi satpam tenggenan kulo iso dados pengawas tenggenan kulo akhirnya saya membuka lapangan pekerjaan kali toko grosir dan eceran kulo mboten mikir aku ngerti cerama bapak kulo tidak melusaha jadi akhirnya rakyat menjalankan roda ekonomi masyarakat lingkungan kulo nyon pang istune alhamdulillah niki sesu ne wis debo juga sekarang bangun pesantren amin delo meneh cita-citanya dalem kersan suami saya sing damparan mawon ngatain ku yai dalem oh jenan kepingin pelundang tak tak kan arep nyumbang piran nyumbang dungo matur nambah sangat ginyon pandung aneh niki tesi nambah rencana wacanam pun kantun rencana dalem sebagainya begitu ya kalau gawe-gawe souvenir niki salam ala nabi muhammad cerita nabi ibrahim orang kelar kelar si tisara sembojo tahunan orang meteng meteng ternyata si tisara niki mentale kuat padahal jaman seng ini ku belum ada namanya tim psikolog kok psikolog psikologis psikolog bu gaada konselor jaman bieng gaada yang namanya tim kesehatan pesikis niku mboten wonten tapi mentalnya si tisara begitu kuat si tisara malah ngujap kalisan suami pak kaya kayanya Allah dari ngeresak aku gadah anak saking rahim kula maka saya persilahkan kepada panjir dengan pak monggo bapak mbojo meneh mantep pimentale diara ni jareni mandul jare ini jare itu bukannya ngelemporok tapi malah ngucap pak mungkin Allah belum mengersaakan kita punya anak dari rahim saya bulan tahun kita nikam pun ikhtiar baik ikhtiar dungo ikhtiar badan tapi tetap nyatanya Allah mereka dereng maringi keturunan singkar melumah singkar miring singkar kemurep ngone sari ya aku kan mus ngomong le ngajik juga ngana mula Allah kak dereng maringi kita keturunan mungkin supados panjir dengan moneko monggo pak nikah meneh dan siti saran suaminya nikah malih nabi beng ucap temenan apa bu itu pak dalam ikhlas panjir nikah malih tapi ada syarat ikhlas kok bersyarat ikhlas bersyarat kersan langkung mantep kalau ikhlas bapak angsal mbojo meneh tapi yang mencarikan istri kedua saya sendiri saya mas ini orang yang tidak meneh tapi long 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 artinya langka langka artinya ada tapi jumlahnya tidak banyak mulai naik tengkamus besar bahasa indonesia harimau adalah satwa langka yang dilindungi berarti harimaunya ada cuma jumlahnya di alam tidak banyak termasuk orang wedok nawani singkak mbojo meneh on tapi long 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 kejadian adik kelas saya di indosiar namanya neng mas neng mas neng putri seorang kiai dari karawang jawa barat neng mboten percaya makin jangan searching google lagi rame kalau semanten viral neng mas neng aksi indosiar tahun 2015 piamba memutuskan nikah gasik 19 tahun dengan seorang kiai muda pengusaha yang ciamis ya kiai ya pengusaha santri ini tidak kata pesantren dan ternyata alhamdulillah setelah nikahnya neng mas kali kiai muda neng alhamdulillah dikarunyai dua orang anak hidupnya bahagia banget tapi ternyata satu ketika mas mendikan kali suami pak dalam ini lagi seneng seneng mucal santri lagi seneng rumat anak kok malah kepikiran jeneng yang nonton sing ngerupaya nonton sing ngerumati maka ayo pak tak antar nonton jombang kalau gadah santri sekamar kali kalau persilahkan pak monggo bojo meneh karo konco santri bienteng jombang diantar langsung jombang icap kobulnya pun begitu ceria wajahnya dan setelah menikah dengan istri yang nomor dua diboyonglah menikah tengci amis dan hidup dalam satu atap rumah mulang santri bareng bareng dan hidupnya bahagia secara dohirnya secara batin urusan masing-masing tapi mas yang mempersilahkan dan akhirnya saya cerita sama ibu saya yang jilacap mengundang mae biyung diantar berapa 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 ceritanya nih mas napa dereng kalau ngerti ngerti nih ku sama aku loh nanti aku jawab cik seorang seru seru apa mak? aku kerenu bapakmu emang kerenu kayak ngereka apa? walaupun sama ada orang pengertian aku mampungin sama ngimpi ngimpi apa mak? aku ngimpi bapakmu bucidahmu wadun lo kaget dong ha? siapa mak? mampungin sama ngerti barang aku tanya aku rasanya kepingin napluk bapakmu saya bilang dong pak, kan cuma ngimpi eh pak kan cuma ngimpi walah, senajan ngimpi aku rasanya kayak disilet silet rasanya anjiku yang dibakar bucaman ini ngurang ngertian mak aku lo jatuh ngerti lembareng bapakku lo lebar subuhan diparingi wedang kopi mak aku lo ngucap kat sini kita bapakku lo pak kayak mampungin wang weda sopoh bapakku lo kaya wang linglung bingung bapakku lo kaya wang linglung wang weda sopoh pernah mampungin aku roya mangkat orang mangkat selapanan kok wang weda paling kowe walah pak aku ngimpi bapaknya 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 orang wajan yang bapaknya ngimpi takkan aku ini aku sekelas biungnya kulo nanti kulo cerita ini masalah nih mas nganti kegawa ngimpi nganti bapaknya bapaknya wang weda nganti kejadian apara perang dunia keempat umumnya orang wang weda bu sampai di madun kuyo rohsan raka 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 ruan leres bu nangyungan perintah igustyallah kulak panjenan sedang yang bapaknya nolak kalau suaminya bisa adil 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 aku betulnya sekedar finansial pak samat pandaramil pak lorah sejak dari itu sejak dari camat terus camat comot betul sakit pak lorah ngayangnya kok puas sejak dari itu jadi lorah bengkoknya lorah bengkok lorah bengkok cendul lorah bengkoknya gak masalah pak lorah ini mancing-mancingku loh lorah bengkoknya kan diwastani rojul rojul ini kuartinya lanang rojul ini ku terdiri dari tiga huruf rojul dan alif 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 ini ku bisa alif jejak kalau alif bengkok lorah ini dimaksud kalau pak lorah gendul jejak kalau gendul bengkok harap mancing-mancing mamang gitu pak lorah ini gara-gara lejing nih di awal-awal salu'ala Nabi Muhammad adon dumih mawung lanang sebab lanang eh ada perintah saking arsana Allah njur kampil nikah eh ni kumboten ngaten sing dimaksud adil dumih be jabatan duwibondo terus diwastani iso nyokupi kebutuhan keluarga Bahkan bisa nyumpiri keluarga liane Ini ku buatan sakit diwastan yang adil Adil ni ku secara finansial Ugi secara mental Dan Siti Sarong ni kuat Mulai akhirnya ngucap Munggu pak Bu cuman eh Tapi yang mencarikan istri kedua Saya sendiri Akhirnya Siti Sarong golek Uang wedo Tenanan ni ku dipajusakan tiang istri Namun ni sinton seorang buddha Seorang pembantu Seorang asisten rumah tangga Jadi orang sing dipilih ni ku sing Saya mau ke Denok ke Montok ke Ini pake kol kolah kubro Nah justru sing digolek pembantu Kayak dene kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anggeni pun nikahi Seorang janda Janda ni janda tua Bahkan dari suku Afrika Malah Somalia Suku Somalian ni ku ngapun ten Nireng-ireng ni luar biasa Ngapun ten ngeh Lambe ni ngedir-ngedir Sanajan Somalia Tapi untuk putri ni seorang raja Lah sanajan seorang raja Tapi ternyata putri ni ni ku rondo Orang rondo ni rondo tua Lah kan je nabi menikahi putri seorang raja suku Somalia Ni ku karena perintah saking arsane Allah Ya ngapun ten to Rondo tua kan wis murag What is a murag? Sempun monopos bu Pun buatan mungkin dia keturunan Tapi kok tetap dinikahi Karo kan je nabi Bahkan sampai meninggal dunia Wafat seto Buatan kagungan keturunan Nanging digolek berkaih Ternyata istrinya Kan je nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Langkipun menikahi putri seorang raja Somalia Ternyata berkaih ni ku luar biasa Karena pernah dinikah oleh kan je nabi Sampai ternyata pembantunya ngucap Ya Allah Mela kepingin sangat Dados pembantune putri raja Somalia Sebab beliau menikahi istrinya kan je nabi Ketika dipatos berkaih Masya Allah ternyata lahirlah dari pembantunya Seorang anak ingkang alimnya luar biasa Cerdasnya luar biasa Mergo berkaih seorang kan je nabi Rami lo nabi Ibrahim alaihi salam Anggini pun nikah ni ku bukan karena nafsu Tapi karena memang dipun perintah Saking arsani Allah Karena ternyata Siti sarah ingkang mengikhlaskan Menggok pak bojo meneh Antukin bojo mawan dibocok kekali istrinya sendiri Yang ikut dengan seorang pembantu budak Dari suku Afrika namanya Siti Hajar Irenge luar biasa Nanging Siti sarah bojo pertama Kepincut dengan akhlak adabe Siti Hajar Setelah dinikah Ternyata nabi Ibrahim dan Siti Hajar Beberapa tahun tersi kosong Dari juga diparingi keturunan Sekitar kirang langkung Nabi Ibrahim yusane wolung doso tahun Nikah kali Siti Hajar Nikah kali Siti sarah Nikah 36 tahun Dan ketika nikah kalian Siti Hajar Kirang langkung usia 80 tahun Zaman bian Zaman poro nabi ini Yusane sampai ribuan tahun Nabi Nuh mawan Yusane sampai Sembilan ratus sembilan puluh tahun Hampir seribu tahun Yusane nabi Nuh Maka zaman ini Sederingi kanji nabi ini Yusane sampai ewanan tahun Dan ketika usianya 80 tahun Menikah nabi Ibrahim alaih salam Menikah dengan Siti Hajar Belum-belum juga diparingi keturunan Kosong sampai beberapa tahun Nabi Ibrahim mikir meleh Kurang apa aku ya Aku sih ikhtiar wis Dungurah ketinggalan Akhirnya satu ketika Nabi Ibrahim lagi sari Niku ngimpi Imam Ibn Abbas R.A.R. mengatakan Setiap mimpi para nabi Adalah wahyu Saking arsane gusti Ternyata nabi Ibrahim Niku dipun perintah Kalian Allah Lewat pasila wahyu Berupa mimpi Geniku supadus Nabi Ibrahim alaih salam Melampai khitan Akhirnya temenan Dilaksana kaken niku Perintah Ono insat jroni ngimpi Nabi Ibrahim alaih salam Arapan khitan Pamik besek Kalih garwa sepuhnya Geniku Siti Saroh Siti pamit Garwa sepuh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaih salam Nabi Ibrahim alaih salam Nabi Ibrahim alaih salam Siti Saroh Supaya Bapak ini Laku nih khitan 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 si apa pak Khitan gue Ngetok kulit kulup Jadi kulit sing biasa Cok kan ganggu Harap tak kedok Siti Saroh balik tanya Pak Kulit kulup Si kulit Nopo Kulit kulit kulup Kulit kulup itu adalah kulitnya anak laki-laki yang berbentuk persis seperti kulit Kulup 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 Niku Kulit kulup Kulup Nabi Ibrahim alaih salam Siti Saroh balik-laki yang berbentuk persis seperti kulit yang berbentuk persis seperti kulit Kulit pucuk Kulup 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 Sinjauan Kitan Ku Membersihkan Nacis Dan kotoran Sepatus Antuk Kibadah Menikod Dipuntampi Kalian Allah Mergo Gustial Lormen Karong Sinjog Kebersihan In Allah Yahib Tawwabina Yahib Mutat Hirin Gustial Cinta kepada manusia yang bertawabat menjaga kesucian diri baik kesucian pikir, kesucian badan apa boleh kesucian riski nah nabi bro yang menjelaskan kulit kulup itu adalah kulit kemaluan yang wang lanang yang pucuk yang mengandung kotoran utawi najis, ini karena tak belek utawi tak potong sekedik nganggok gaman si tisaro malah kaget ya Allah pak, menawi katus ini kucaranya ibu mbak dan setuju lah, ngapa rasa setuju pak aku kulit barang siji-siji nih pak ini kulang ganti nih pak, lah kurang diketok kelambatan terima pak agar ngurung-ngurung di anak kok wistak siji nam bojo mani kurang diketok buatan pak, kelambatan sejauh ibu gitu itu ketok setitik orang kabe namung sekedik, orang baik pak nyong rasa setuju pak si tisaro pun khawatir disik, diketok kabe lagi langka-langka kalau diketok pikiran si tisaro ini kis merna-merna akhirnya karena trauma wadi depresi kaget shock berat akhirnya gaman seanan-anan ini model gaman itu dalam dumpet akan kabe si tisaro peso, ari, celurit, wadung, kampak terus dumpet akan kabe tapi kan ada perintah saking arsani Allah Nabi Ibrahim tetap kekeh dengan wakyu saking arsani Allah menikah Nabi Ibrahim mada si gaman ketika si tisaro sedang lengah gamani pesom dikulati orang ketemu dikulati orang ketemu akhirnya Nabi Ibrahim ngelongok longan tahu longan enggak bu ngisor amben baru ngelongok longan Nabi Ibrahim namu wadung ibu tahu wadung enggak? wadung saya ada suatu wadung saya ada kambak cilai ini wadung yang tidak melatuhi suluk ini kok bendo tidak kados kampak tapi yang ageng ini kampak kan cilai dan ini wadung gede cara mereka diwasan apa? perkul bendo perkul petel petel kadosnya nyongoknya beda petel kali wadung ini ku leres mbak putri piresa ini wadung ngeten petel ngeten leres niku ya Allah aku berarti pemikirannya podokor orang tua aku ini wadung lenceng bu ini petel ngeten benten bentuknya nah pak lurah mesti ya Allah isa-isani meriko-meriko esik kepikiran gendul ngadeker gendul bengkok aduh assalamualaikum muhammad niki lagi njelas ke wadung kali petel lur lah kan ben paham wong ibu ini kulit kulup yang buatan pirso apa malah lagi cerita wadung kalau petel wadung ngeten persis kadus kampak nih gulobu cuma ageng versi gede nge melatau kayu kajeng tapi petel bentuknya ngeten benten wismak luraki lah saat ini jalan buatan pirso wadung pirso ini kampak ya bisa kampak mawan ketimbang bentuknya beda ya saat ini kampak tapi gede nabi ibrahim ngelongok longan ternyata namun kampak gede bareng menemu kampak gede pripun meleh kada aneh mumpung si sarok leng akhirnya kampak gede dipun undut nabi ibrahim langsung tindak tengah alas dukitang tengah alas nabi ibrahim semerep waktu gede barang semerep waktu gede maaf nabi ibrahim menek waktu gede ketapul 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 dukitang saat during waktu gede maaf nabi ibrahim lorotakan celona terus selenggah matatak satu during waktu gede barang selenggah matatak ibrahim sangat muncul sangat menek cacat karena nabi cimi di tempat pembake terus dilandasakan yang seanduring waktu gede maklawer loh kan wulung puluh tahun jenengan kita juga pikirnya, ya Allah wulung puluh tahun dawo ya alat ngonokin alat lambut ini kalau yorang ngerti lakan wulung puluh tahun niku barang wis di landes nonton saat ini waduh gede Nabi Ibrahim teras nyepang kampae langsung persiapan ancang-ancang karuntungo bismillahirrahmanirrahim pendeluk copot helmnya Nabi Ibrahim merasakan sakit yang sungguh luar biasa saking-sakit ini aku ngantin jumbul-jumbul kalau tulung-tulung iya awe kita ngelorakan iya tapi kan jumbul-jumbul ini banget sakit nih ku bayangkan tanpa bius orang nganggupi buatan ngegembius laku kok diketok nih ku nganggih kampak rasanya iya kali njumbul-jumbul sehingga akhirnya Nabi Ibrahim menikah kesakitan yang begitu lari biasa Allah ngutus malai Ibril sobatos mandak ting bumi ngobati Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim diobati malaikat Ibril atas Tridhana Gusti Allah langsung mantun seketika mereka langsung mantun seketika ini ku langsung mantun mereka langsung mantun tanpa pikir panjang Nabi Ibrahim langsung dugin dalem lah mereka dugin dalem tengah daluk karena Nabi Ibrahim itu pun menyarap bentuknya Nabi Ibrahim itu masih ingin kepingin ah kepingin ngereyan ini ngingen ngereyan karo bojo nome pamite karo bojo tua ngone ngereyan karo bojo nom lah bareng di reyan bojo nom kaget mau naratiway ngerti disisi bu bareng kaget takon ayang mbep nonton apa jik anu niki pak orang tau tau ini komandan nonton sing benten nge pak nge bedo pripun bu nge pak niki kok orang tau tau ini rada kroso maklis kados niki koso tau nge bisa ne cerita ne hitan kados niki riwayate kroso maklis mak nge pak wala ya Allah bapak lalu orang yang ngerti karo seliramu kaya bisa ne seliramu kroso maklis jalaran bapak ikis ngelakoni hitan hitan? hitan sini apa pak? hitan ini ngertok kulit kulup jadi kulit sih biasanya cokan ganggu bisa ketok lana seliramu jadi kroso maklis akhirnya jenis baca nom kero nge cerita kajus nika nurat di pamitin di si akhirnya malah isuk isuk cerita karo tanggo tepali sedereke eh kan kawar podo podo karo wedo eh si tiacar cerita karo tanggo tepali sedereke iya h Titans hitan sih apa si tiacar kita lakanan rahasia negru karotong wakil kan isi nubarangka juga diceritak-ceritak unikusin diparingi birsa yuk sedere eh podo-podo sedulurin nabi ibrahim sedulurin siti acar mula ben sampein bodo krosa maklis kana bojone sampein korpada ngelakon rekitanya yuk iya hahaha hahaha dukin dalem nikut yang istri podongen kengarwonekon podo hitam akhirnya sedere ke niku khususnya awal sedere nabi ibrahim tuak nom podo hitam kabeh niku tujuannya hitam supados hahaha 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 hahahaha hahaha Uhh ngeliling-ngeliling aja makluset apa lura bahaya niki warganin jiran bak ngantus dukin dalam ditalati kerasi ngaramilu ngaji bu ngaji kare mumpuni untuk apa maklis makik lo diduka nih kali kaya ini kula wakan klawo ngawal pun matur tujuan ekitan membersihkan najis dan kotoran supaya ibadah ditampi sah munggu eh gusti Allah kok maklus beberapa bulan kemudian Siti Hajar hamil bu kirang langkung sekitar wakdal niku nunggunerah ditahunan wangten keterangan niku Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak pertama dari istri kedua ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 87 tahun berarti khitanin niku sekitar 86an tahun antukin nikah kali Siti Hajar umur terwolung puluh tahun nunggulah di beberapa tahun kirang langkung ketika Nabi Ibrahim usianya di 87 tahun lahirlah namanya Nabi Ismail alaihissalam dari rahimnya Siti Hajar terus dengan bertanya-tanya masih besi Siti Saroh ke pripun ternyata Siti Saroh tesi sabar sangat nunggu tesi nunggu dan masih punya keyakinan dengan begitu kuat mentalnya Siti Saroh tetap ngelayani Nabi Ibrahim koyo suaminya sendiri dengan keadaan tentu mentalnya nggak karu-karuan tapi kuat mergedidik didasari iman singkandil Siti Saroh cerita merinding aku Siti Saroh ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun Siti Saroh hamil bu cerita merinding aku ya nunggu berapa puluh tahun ini ku ketika Siti Saroh di nikah dengan Nabi Ibrahim ini ku 36 tahun Nabi Ibrahim yuswani dan ketika 100 tahun yuswani Nabi Ibrahim alaihissalam Siti Saroh bocok pertama hamil nah bareng hamil ya seneng cuma ngucap kali ya Allah ya Allah aku kiwis tua aku ya seneng diparingi anak tapi aku tanglet ya Allah apa ya aku ragani kuat aku imani kuat seneng tapi apa ya ragaku kuat dan ternyata Siti Saroh ngucap ngaten Allah maringi keteguan kuat imani ya kuat dohir batini sehingga lahirlah seorang Nabi dari rahimnya istri pertama nabi ishaq alaihiss nah jatuh selesai dengan paham Siti Hadar bocok kedua sing nom ini ku justu hamil pertama hamil ini sih dan lahirlah Nabi Ismail alaihissalam nah ini bocok pertama karena nunggu ini ku sampai hampir berarti pitung puluh tahun leweh bu sekitar pitung puluh sewidak 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 enam sewidak empat sewidak empat tahun gue nunggu lahirlah seorang Nabi yang pun menikah Nabi Ishaq alaihissalam ini ku saking duriah keturunan Nabi Ishaq ini ku ada Nabi Yusuf karena memang saking keteguan sabar bocok pertama terus berkain ku luar biasa lah tapi kenapa kok ternyata Nabi Ibrahim sampai garwaneh sekawan karena ternyata bocok pertama ya kagungan putra namung setunggal bocok kedua nunggu kagungan putra setunggal nikah malih kami memperbanyak keturunan sampai istri ketiga namanya konturo kon? udah konturo ngaji konturo konturo ini ku istri yang ketiga yang keempat namanya hadjun dari keempat istri Nabi Ibrahim alaihissalam dikarunai sebelas orang anak nah yang paling kata adalah istri ketiga yang ini ku konturo sekitar gangsal kali istri nomor tiga putra ini ku gangsal nah siti konturo ini lah dan ini riwayat keterangan kita suku Asia Tenggara Asia Tenggara ini ku yuk daerah non seune kaya India Indonesia Malaysia Indonesia Singapura berada dari Darussalam ini saking Asia Tenggara ini ku diriwayatakan saking keturunannya Nabi Ibrahim dari istri ketiga ini ku Siti konturo dan itu cilik ireng metengan nabi Ibrahim dari istri ketiga riwayat masya Allah maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini ku diwastani bapaknya tiang sunat khitan kemudian ada yang bertanya njur kanjeng Nabi dosbundi kalau manusia yang pertama kali melaksanakan khitan adalah Nabi Ibrahim kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihissalam ini khitan ini khitannya berbeda dengan Nabi Ibrahim lebih istimewa diatas istimewa ini ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk khitan wibit saking lebeteng kandungan sang ibu terus ketika kanjeng Nabi Ibrahim lahir saking gua gerbani pun ibu yang pun menikah Nabi Ibrahim sudah dalam keadaan pun di khitan terus Nabi Ibrahim pun nonton tepak agaman dipun khitani lah jaman sana ini kenapa nonton singkatus kanjeng Nabi? kenapa nonton singkatus kanjeng Nabi? cuman nyerempet nyerempet lahir sudah dalam keadaan non sewu kulit kulitnya itu pun betul-betul lah kejadian itu ya sewu saja bu longkok tapi pernah tengg-tenggo desaku loh seorang putranya pak bau pak bau pak kadus corom riki dalam? congkok pak bau corom riki congkok ya Allah aku ngertes bu congkok iya aku manut nih corong genklo pak kadus niku pak bau nama riki pak pak congkok putranya pak congkok niku kagungan garwa garwanya niku hamil lah garwanya niku gak estri ya kan niki detail cerita tuh batin jenan batin jenan buat ngantuk lagarwanya pak congkok niku estri hamil ternyata tengkandutan niku bayi ini kembar kembar bareng lahir niku kakung kakung sedanten bareng lahir kakung sedanten ingkang lahir pertama ya kayaknya bayi pada umumnya tapi bareng bayi yang kedua lahir niku sangat gak kaget meregok kulit kulupen niku pun buat nonton terus kaya dana tepak gaman nambedih sunati niku tapi gak sewo siji dan niki cerita riwayat tonggonekulo berarti anggene pun khitan ya roda istimewa marko kawit saking kandutan sang ibu mula sakingpun meniku nik laringatan memang ya tanda-tanda kekuasaannya gusti Allah aja disangkut potakan kerosing perno-perno wiskabin niku tanda-tanda kekuasaannya gusti lah bintan malik kali khitan mbah kakung sengen nik kanjeng nabi muhammad khitan saking gua garbani sang ibu dikhitan oleh gusti secara langsung tapi nik nabi ibrahim dikhitan karo kampak khitan mbah kakung sengen antuknya disunati niku keng kum kum rintang banyak nganti gigilin barengpun gigilin tujuannya niku kenapa kok kum kum sampai gigilin tau main empuk empuknya niku kumpuk jeru napa mbah ten kan kuk jeru kumpuk jeru ngantin empuknya beda eh kum kum kan empuk salah injen dengan kebablasen disane jaman sengen rong disunati keng kum kum besi tengbanyu mergo jaman bian dari ngonten alat canggih kacos jaman saat niki jaman saat niki disunat milih harap ngangguk laser apa ngangguk pemes apa ngangguk ukir jeporo yang buat diukir jeporo kan say pengaku mau diceritani kok karo mas yudit mas yudit niku sunati malasak jarengi kelas kawan istrin dikumpul nyong sunat tanglet kali pak su di yono pak aku pingin sunat pak bapak mbn sunat sakit apa ngoboh tenurah rasanya kaya bapak disunati kaya dicokot semut itu pak tenanan yoyo pak aku diantar maring pak mantri diantarlah tempe mantri jebulin ting kono kata lari lari sunat dong ngantri sing pengantin sunat koncone nikon melebet ngiri ruangan orang nangis tapi melebet nangis gontar-gontar mas yudit bisa kepikiran dicokot semut kok ngantri nangis munu ya mikirki mas yudit launa pengantin sunat ngali nangisi pas lagi melebet melebet nangis muntunya si nangis akhirnya mas yudit terus tanget kali pak su di yono pak jarene sunat kaya dicokot semut ya iya dek lah ni kok sing dah disunati dah nangis kabe apa jangan-jangan semutek untu ngadili apa ya pak akhirnya diundur lah untuk sunat nambah kalawingi tahun kapengker bulan desember lah saya pun jokoh bu orang disunat mudut 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 badani salah paham ini kaya pak lurah salah paham ini orang mudut badani orang mudut nangis kaget pengantin sunat melampun jokoh bujang bu ya amm ramilasi ngakhiri jaman biin buatan kadus jaman saniki obatnya silangko alatnya dereng canggih dereng konten obat bius mula akhirnya dikum dikum niku dudupin empuk cara sundo niku takal takal niku apa ya getieh niku beku lah ngatan niku cara wong sundo kita al ini sundo niku kan lari umur patang tahun pun disunati sampai tengg indramayu niku ada namanya wali maturasul wali maturasul niku sunati lari estri temerika lari estri juga disunati temeriki kan buatan bu temeriki kan sunat barang jaringan gak disunat subhanallah pantasan paham banget numpuk warang warang wis dikum niku supaya taal getieh niku rodo mandek ketika disunati niku beneroso kebas kaya rosok kesemutan niku lho bu naik tiang badai cabut gigi niku kan dibius supaya kebas niku waw lah jaman biin kan gak ada yang namanya obat bius dan terus nganggihnya dikum jadi wong biin cerdas-cerdas banget pemikirannya warangpun dikum kok ngigilan akhirnya digendong tenggeger dibotot tengah latar jago ngakan tengdur lumpang isi ketan jaman biin dilunggwakan tengdur lumpang lumpang ini ku minangkani watu gede sing dilunggwita nabi ibrahim alaih salam ketika nabi ibrahim ini ku dikhitani masyaallah wong biin ku filosof ini duur banget dan terus supadus kaya ngetan pengantin sunat bahwa kita niku adalah ajaran nabi ibrahim alaih salam dan sunahipun kanjeng nabi supaya anak niku ngerti pilih niki lagi menjalankan sunahipun kanjeng nabi lang lakoni ajaran nabi ibrahim alaih salam di jago ngakeng tengdur lumpang ingkang minangkani watu gede sing dilunggwita nabi ibrahim ketika khitan akhirnya pengantin sunat niku rawuh biin niku pengantin sunatnya pun sepu-sepu ngangge iket yang nginang betulnya tak cilik isi pemes dikempit tengkelek akhirnya pengantin sunatnya pun siap sedoyo saminyakseni lacing pengantin sunat meniku pun persiapan dukun sunatnya mundut pemes disupit dicupit dicupit apa dicupit dicupit apa dicupit disupit niku ya apa ya disupit 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 dukun sunatnya ngucap bismillahirrahmanirrahim netep paken agamaning islam ngucap dijawab itu aku minangkani dukun sepiti siapa singat nyaluk sunati pak lura pripun bu lura niki pak lura nyaluk sunat pindu pandes pandes pak lura nyaluk nyaluk disunati nyaluk sunati aku minangkani dukun sunati jenakseni bismillahirrahmanirrahim netepaken agamaning islam gue mak grel terus pendeluk capot helme sing akhirnya dodos apik bentuknya gagah rupani lan gede manfaat kita kueng nyi 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 sing paham dan gua pengajian itu perejo itu pengajian sayuran keluarga suara ini pengajian umum Meningkahan kali sunatan Ting proyok lo jarang Nambe niki niki Yang bahas ngetan niki modele Mula buket Banget kira sorasannya Gede manfaat Siapa sih ngucap gede warangnya Nah cikup pikiran rono-rono Sampai Alhamdulillah gede manfaat Salatnya sah Agama nusulan bongso Kepun menikah salatnya Ditampi kalian Allah Mergawis ngelakoni netepi Sareate lanrukune Nelampai ibadah Alhamdulillah Jam pintan jam pintan niki Jam Jam sengok Mataku rapicek ya bu Sampai nki Takoni bener-bener Jam rolas kurang seprapat Oh kalau mingga jam sedoso lho bu Nganikim pun jam kali ulas Kurang seprapat Dengu sampai kerasa Alhamdulillah Pihak kerasa Merem kabe kok kerasa Maksudnya Maksudnya samangat banget Maksudnya samangat banget Maksudnya kerasa Jepulnya ngajini Dengu Alhamdulillah Dalam wawu panci matur kalian Pak Sudiono Pak Sudiono Mugi-mugi Pak Sudiono ini Kanti yang gini pun nunggu dalem Nunggu ini 2 tahun lebih bu Beliau Pak Sudiono Sampai kalau wawu dalem pun disiapakan hotel Kali Pak Sudiono kerasanya Dukim-dukim buatan terlambat Maksudnya nunggu sangat Pak Sudiono Amarki kulah niku modelnya Sekali ngaos Beberapa hari Sampai enggak pulang Ngaten niku tiap dinten Kaya manuk ibu Manuk Manuk si ngono matanya Ngarang Manuki kan mencelok Mencelok lah Modelnya kulah ngaten niku Sehingga Alhamdulillah Dalam sagat istirahat Pau daluh full Sagat ngasun Jurn lanjut Akan perjalanan Ngaos meleh Memangkip badadur Kulah tes itu Temprorejo Makin dalu Wanten tambak Sumpiuh Banyumas Tiap dinten seperti itu Alhamdulillah Barukah Saking guru Poro masyayikh Tiang sepul Dan sedoyo Masyarakat Dalam kaparingan amanah Kanggi Derek-derek Belajar Ngaos kali Panjenan sedanten Maka muki-muki mawan Panjani pun Bapak Sudiono Sekalian Ugi sa keluargi Tan saka paringan Sehat panjang Yusro Yusro ikang manfaat Yusro ikang barokah Umur ikang barokah Rizki ikang barokah Kelargi ikang mawardawara Mawasakinah Putra-putri ikang soleh Solehkah Mugi-mugi Sagat jaruh Mekah Madinah Sagat adus Bapak Haji Ibu Hacah Sumerambah Dumatang Kita sedoyo Poro jamaah Kita sedoyo jamaah Ditetapakan imani Ditetapakan Islami Ditambah Ikhsani Amin Allahumma Khusus Kanggi pengantin sunat Masyudit Datus lari Ingkang soleh Laringkan kurrot Tang a'yun Kang sakit Jelamat takan Tiang sepui pun Ugi nyelamat takan Keluargini pun Datus lari Ingkang migun Amin 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 Allahumma Khusus handir Wontan Hacatipun Bapak Sudiyono Bapak Sudiyono Maturmbanun Sangat Keluargi Ketua Panitia Lan rencang Panitia Sedanten Kangkapin sepinda Ugi Romokyai Maturmbanun Rawipun Khusus membimbing kami Warga masyarakat Kedung Kamal Pak Camat Maturmbanun Sangat Rawipun Kanti Membersamai kami Keluarga Besar Kedung Kamal Keluargi Besar Bapak Sudiyono Pak Dan Ramil Buka Polsek Beserta Anggota Pak Lura Maturmbanun Sangat Kalian Ibu Ketua Timpah Nenggarak PKK Sesarangan Perangkat Desa-Desa Kedung Kamal Tetap Maturmbanun Sangat Pak Kami sudah Diberikan izin Mudah-mudahan Sabi Baridu Panjang Kondur Lir Ingkali Saking Sambik Leman Saga Kebanggih Amin Allahumma Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh